Ketua Fraksi Gerindra Muhammadiyah mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Provinsi Jambi. Pengunduran diri dilakukan setelah ditetapkan sebagai tersangka penerima suap APBD Provinsi Jambi oleh KPK. Pengunduran diri yang dilakukan Muhammadiyah ini dilakukan pasca dirinya ditetapkan oleh KPK sebagai salah satu tersangka dalam kasus penerima suap uang ketok palu pengesana era APBD Provinsi Jambi tahun 2018. Hal tersebut dibenarkan oleh Sekretaris DPD Gerindra Provinsi Jambi Najamudin. Najamudin mengatakan surat mundur tersebut sudah diserahkan langsung ke DPD Gerindra. Najamudin menjelaskan bahwa yang bersangkutan menyampaikan surat pengunduran diri tersebut bertanggal 2 Februari 2019 dengan alasan ingin fokus menyelesaikan kasus hukumnya sendiri. Sementara untuk PAW sendiri Najamudin menyebutkan akan mengikuti mekanisme yang telah ada termasuk bila mana air Syah Bandar juga ikut mengundurkan diri. Maka betul Pak, Pak Muhammadiyah itu memundurkan diri Pak? Betul itu, betul. Itu pertanggal berapa Pak? Tanggal 2 Februari 2019. Alasannya mau konsentrasi karena ada masalah. Kita mau konsentrasi. Jadi tidak ada tergantung dengan kegiatan lain itu. Kita lihat alasannya itu aja. Tidak ada yang lain itu. Terkait PAW-nya gimana Pak? PAW kan ada mekanisme ya. Ada mekanisme, ada ketentuan. Ada juga prosedur yang diliwati dulu gitu. Tidak gitu kan ya. Tetap kalau memang ini sudah tetap diproses sesuai ketentuan lah gitu. Yang Pak Sabanir gimana Pak? Apakah ada pengunduran diri juga Pak? Belum nampaknya. Belum yang baru sampai ke Muhammadiyah yang baru disampaikan pengundur diri secara resmi ya. Ini memang sudah ada langkahnya. Memang sudah jurat pengundur dirinya sudah terima gitu. Diketahui Muhammadiyah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPKRI dalam pengembangan perkara OTT Uang Ketok Palu RAPBD 2018. Sebenarnya Muhammadiyah tidak sendiri dari Gerindra Wakil Ketua DPRD Air Syah Bandar. Muhammadiyah kini sudah berani bersikap menyatakan mengundurkan diri dari keanggotaan DPRD Provinsi Jambi.